Kalian mau manggung jadi capres, jadi jawab pres. Hubungan antara Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dengan Kasat Jendral Dudung Abdurrahman saat ini menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, mengungkapkannya dalam rapat kerja pada Senin 5 September 2022. Effendi pun menuding Andika dan Dudung lebih mementingkan ego mereka untuk ambisi menjadi calon presiden atau capres. Sorotan ini diberikan oleh Effendi saat rapat kerja akan dimulai. Hal ini bermula ketika Effendi membicarakan soal sejumlah masalah internal di tubuh TNI. Bahkan Effendi tak segan menyebut TNI kini seolah seperti segerombolan atau ormas semata. Menurut Effendi, saat ini terjadi disharmoni dan ketidakpatuhan di internal TNI. Ia pun meminta agar diadakan rapat khusus untuk membahas masalah-masalah internal TNI. Effendi lantas menyinggung ketidakharmonisan penglima TNI terdahulu dengan para kasatnya. Politisi PDI perjuangan itu kemudian menuding Andika dan Dudung, hanya mementingkan ego mereka demi tujuan tertentu, termasuk soal pemilihan presiden atau pilpres. Effendi pun meminta agar isu-isu ketidakharmonisan dalam tubuh TNI diberi perhatian khusus agar segera usai. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Sukemta telah menyoroti kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang kerap absen dalam rapat bersama mitranya itu. Untuk diketahui, Jenderal Dudung absen dalam rapat tersebut dengan alasan melaksanakan kunjungan ke Kodam 2 Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif. Selamat menikmati.